Selebriti Ola Ramlan dan Aufar Hutapea resmi cerai pada Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022, lalu. Sidang putusan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan perceraian itu dilakukan melalui sidang E-Court. Humas Pajakarta Selatan, Taslimah menjelaskan, proses perceraian Ola Ramlan dan Aufar telah selesai. Dari gugatan penggugat tersebut, gugatannya untuk dapat bercerai dikabulkan. Dengan putusan ini, Ola Ramlan berhak atas hak asuh anak-anaknya. Namun untuk biaya kehidupan anak-anaknya, Aufar Hutapea masih harus bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk anak dari penggugat itu jatuh atau berada dalam asuhan pemeliharaan penggugat. Serta biaya untuk kedua anak tersebut dibebankan kepada pihak tergugat, Aufar, tutur Taslimah. Baru-baru ini, Ola Ramlan mengunggah pesan menyentuh untuk sang anak. Ola meminta agar anak-anaknya tahu bahwa ia amat sangat mencintainya apapun yang terjadi. Walau sudah tak bersama Aufar, Ola berjanji akan tetap memenuhi kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak-anaknya. Ia juga berpesan agar putra-putrinya belajar dari pengalaman hidup sekalipun itu terasa pahit. Untuk anak-anakku, jangan pernah lupa kalau aku mencintai kalian. Hidup terkadang penuh dengan pengalaman pahit dan pengalaman manis, tapi ambillah pelajaran yang bisa kamu ambil. Jadilah perempuan yang aku tahu kamu bisa menjadi seperti apa. Love Mom, tulisnya dalam caption, dikutip Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Pesan Haru Ola Ramlan teruntuk anak-anaknya. To my daughter, never forget that I love you, life is filled with hard times and good times. Learn from everything you can, be the woman I know you can be, love Mom. Ola Ramlan juga kembali mengunggah potret ketiga anaknya di Instagram Story dengan caption sendu. Ia mengatakan bahwa anak-anaknyalah yang menjadi alasannya untuk hidup setelah melalui masa-masa terpuruk. Alasanku hidup, tulis Ola. Pengusaha Aufar Hutapea resmi cerai dari artis Ola Ramlan. Aufar Hutapea wajib nafkahi kedua anak mereka sesuai putusan pengadilan agama Jakarta Selatan. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan telah resmi memutuskan perkara perceraian keduanya pada Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Dalam putusan tersebut, Aufar sebagai tergugat wajib membiayai nafkah kedua anaknya sebesar Rp40 juta setiap bulannya. Nafkahnya untuk dua orang anak Rp40 juta dan untuk mutah juga telah dikabulkan sesuai dengan gugatan serta nafkah selama masa idah juga, Ujar Humas Pajakarta Selatan, Taslimah, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Selain itu, Aufar juga diwajibkan membayar masa idah dan mutah sebesar Rp100 juta kepada Ola Ramlan selama proses perceraian berlangsung. Untuk nafkah selama masa idah adalah Rp60 juta, untuk mutah sejumlah Rp40 juta, Ujarnya. Lebih lanjut, dalam putusan tersebut tidak ada gugatan terkait harta ganagini yang dilayangkan oleh Ola Ramlan maupun Aufar Hutapea. Enggak ada harta ganagini, hanya itu saja yang disebutkan perceraian serta gugatan hak asu anak serta biaya pemeliharaan anak akibat perceraian, pungkasnya.